selamat datang teman-teman di video ini bagi anda yang baru pertama kali mampir jangan lupa subscribe dulu anda akan mendapatkan update video-video menarik dari channel ini Abdurrahman Addaqil bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah lahir tahun 113 Hijriah di Damascus merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah Jirid II di Andalusia dia dijuluki sebagai Soker Kroish atau Elang Kroish karena mampu berpindah tempat ke negeri yang jauh dia juga dijuluki Addaqil atau yang masuk karena ia telah melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk bisa masuk ke negeri Andalusia Alisa Dhan Nasulo pada 2017 dalam jurnal di salah satu universitas di Basro menganggap bahwa peran Abdurrahman Addaqil sering dilebih-lebihkan sebagai pahlawan tunggal yang berjasa dalam mengembangkan peradaban Bani Umayyah di Andalusia padahal banyak tokoh-tokoh lain yang juga berperan membantu Abdurrahman Addaqil sementara itu Samyutin pada tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Makassar menyatakan dalam penelitiannya bahwa Abdurrahman Addaqil memang memiliki talenta dan pengaruh yang kuat sehingga Spanyol Islam saat itu mampu ditundukkan dan disatukan di bawah kekuasaannya Samyutin juga menyatakan bahwa Abdurrahman Addaqil memang berjasa dalam membangun pemerintahan di Andalusia sehingga Daulah Bani Umayyah di Andalusia dapat menyaingi pengaruh Daulah Abasiyah di Bagdad Abdurrahman Addaqil lahir dan dibesarkan di Damascus dia dilahirkan saat kakeknya Hisham bin Abdul Malik masih menjadi khalifah dia ditinggal mati ayahnya saat kecil sehingga dia tinggal di istana khilafah bersama kakeknya Hisham bin Abdul Malik saat Abdurrahman masih kecil dia sempat mendengar bahwa paman dari ayahnya yaitu Maslamah bin Abdul Malik pernah mendapatkan firasat bahwa suatu saat pasukan dari timur akan datang dan mengalahkan Bani Umayyah namun Bani Umayyah akan tetap bertahan dan memimpin karena ada satu dari keturunan Bani Umayyah yang berhasil bertahan dan mendirikan kembali pemerintahan Daulah Bani Umayyah di negeri Andalusia ketika Maslamah bin Abdul Malik melihat sosok Abdurrahman Addaqil dia pun memandangnya lama dan mendapatkan firasat bahwa Abdurrahman adalah orang yang ada dalam ramalannya tersebut saat Daulah Abasyah berhasil mengalahkan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah Bani Abbas menangkap dan menghabisi semua keturunan Bani Umayyah karena mereka takut kalau Bani Umayyah memberontak dan merebut kembali kekuasaan dari tangan mereka para keturunan Bani Umayyah dikejar ke semua tempat dan hampir semuanya tidak selamat Abdurrahman sendiri berhasil kabur dan kemudian dari Damascus beliau lari ke Irak di Irak dia sempat hampir tertangkap dia bahkan terpaksa berenang melintasi sungai Efrat yang besar demi melarikan diri dari kejaran pasukan Bani Umayyah saudaranya yang takut tenggelam dan dijanjikan akan dijamin keselamatannya akhirnya tidak jadi berenang dan akhirnya tertangkap dan juga tewas terbunuh selanjutnya Abdurrahman berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan akhirnya dia memutuskan untuk hijrah ke Maghrib atau Maroko Abdurrahman akhirnya berhasil sampai di Maghrib atau wilayah Maroko dia ditemani oleh beberapa pengikutnya di Maghrib ada seorang gubernur yang memanfaatkan kekalahan Bani Umayyah untuk memerdekakan diri dari khilafah yang bernama Yusuf Al-Fahri Yusuf Al-Fahri juga menghalangi para keturunan Bani Umayyah yang kabur ke Maghrib namun akhirnya Abdurrahman berhasil masuk Maghrib dan kemudian dia menyeberang ke Andalusia saat Abdurrahman ad-Dakil tiba di Andalusia dia didatangi oleh Abu Usman dan Abdullah bin Walid keduanya memberikan dukungan dan perlindungan kepada Abdurrahman mereka pun kemudian berkumpul di Benteng Torsi yang merupakan kediaman dari Abu Usman saat itu Maghrib dan Andalus merupakan satu wilayah yang tidak terpisahkan seluruh wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan Yusuf Al-Fahri pergerakan Abdurrahman ad-Dakil ke Andalusia ternyata diketahui oleh Yusuf Al-Fahri Maghrib dan Andalus sendiri merupakan wilayah yang rawan konflik karena banyak sekali unsur-unsur yang saling bermusuhan satu sama lainnya sehingga kedatangan Abdurrahman membawa harapan baru bagi umat Islam di Andalusia sementara itu Yusuf Al-Fahri mendapatkan kabar dari bawahannya bahwa Abdurrahman ad-Dakil dan kelompoknya sudah semakin kuat dan sulit untuk dibubarkan sehingga mau tidak mau Yusuf Al-Fahri pun turun tangan menghadapi pasukan Abdurrahman ad-Dakil maka terjadilah kontak senjata antara kedua belah pihak yang kemudian setelah terjadi rentetan peristiwa yang menegangkan Abdurrahman berhasil menguasai Andalusia pada tahun 138 Hijriah dan kemudian Yusuf Al-Fahri berhasil ditahan sampai kemudian setelah Yusuf Al-Fahri melanggar perjanjian dengan Abdurrahman ad-Dakil dia pun dihukum mati Abdurrahman kemudian menjadi tokoh yang berjasa mewujudkan stabilitas dan kemajuan peradaban di Andalusia Abdurrahman berhasil membangun pemerintahan yang kuat dia dilindungi oleh para pengawal dan dibantu oleh beberapa tokoh penasehat pasukannya total berjumlah 100 ribu pasukan rewan dan juga pasukan yang tetap jumlah pengawalnya juga besar sejumlah 40 ribu pasukan Abdurrahman juga menyiapkan beberapa pangkalan angkatan laut di masa pemerintahannya Abdurrahman ad-Dakil memiliki banyak jasa dalam perkembangan kota Cordoba Abdurrahman membangun Istana Rosofa yang dibuat dengan arsitektur yang sangat indah yang mirip dengan istana kakeknya Khalifah Hisham bin Abdul Malik dia juga membangun taman-taman indah di sekeliling istananya pada tahun 150 Hijriah tanaman dan pepohonannya bahkan didatangkan dari Syam dan Afrika Abdurrahman juga membangun pagar di sekeliling kota Cordoba sehingga Cordoba menjadi semakin aman dan indah Abdurrahman juga berjasa mengembangkan Masjid Cordoba pada tahun 170 Hijriah Abdurrahman menghendaki agar Masjid Cordoba dibangun dengan gaya arsitektur yang mirip dengan Masjid Putih Damaskus keindahan bangunan Masjid Cordoba masih bisa kita saksikan hingga hari ini pada masa Abdurrahman jumlah masjid yang ada di Cordoba saja sejumlah 490 masjid Abdurrahman tidak pernah menganggap dirinya sebagai Khalifah karena baginya seorang Khalifah haruslah menjadi penguasa di dua kota suci yaitu Mertah dan Madinah karena itu beliau menyebut dirinya sebagai Amir semacam wilayah otonom yang memiliki kemerdekaan namun saat Khutbah Jum'at di Andalusia nama Khalifah Abbasiyah pada masanya tetap disebut sebagai Khalifah yang diakui di wilayah Andalusia meskipun Abdurrahman termasuk sosok yang keras terhadap para pemberontak namun dia juga seorang pemimpin yang ramah dia sering makan bersama orang-orang miskin dan yang membutuhkan dia juga terbiasa berinteraksi dengan rakyatnya dan mendengarkan keluhan mereka Abdurrahman juga seorang penyair dia meninggalkan karya siir yang cukup terkenal tentang kerinduannya pada tanah kelahirannya yaitu Hishan Abdurrahman wafat pada tahun 174 Hijriah pada tanggal 24 Rabiul Akhir meninggalkan 11 orang anak dia digantikan oleh anaknya Hishan sebagai penguasa Andalusia demikianlah teman-teman kisah tentang Abdurrahman ad-Dakhil sosok yang sangat penting dalam sejarah Islam mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa lebih semangat menjalani hidup dan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat manusia bagi Islam agama dan bangsa terima kasih teman-teman sekalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh